Mitos atau fakta, kesamaan misteri dibalik kematian Presiden Amerika Abraham Lincoln dan John F. Kennedy Berikut kesamaannya Abraham Lincoln terpilih sebagai anggota kongres pada tahun 1846 Sedangkan John F. Kennedy terpilih sebagai anggota kongres pada tahun 1946 Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika pada tahun 1860 Dan John F. Kennedy terpilih sebagai Presiden Amerika pada tahun 1960 Nama Lincoln dan Kennedy sama-sama terdiri dari tujuh huruf Keduanya sama-sama sangat memperhatikan masalah hak-hak warga sipil Istri keduanya sama-sama kehilangan anak di gedung putih Keduanya sama-sama mati ditembak di bagian kepala pada hari Jumat Sekretaris Lincoln bernama Kennedy Sedangkan Sekretaris Kennedy bernama Lincoln Keduanya dibunuh oleh penduduk dari wilayah selatan Dan keduanya juga digantikan oleh orang dari wilayah selatan Mengganti keduanya bernama Johnson Andrew Johnson yang menggantikan Lincoln lahir pada tahun 1808 Sedangkan Lyndon Johnson yang menggantikan Kennedy lahir pada tahun 1908 John Wilkes Booth Sang pembunuh Lincoln lahir pada tahun 1839 Lee Harvey Oswald Sang pembunuh Kennedy lahir pada tahun 1939 Nama kedua pembunuh tersebut sama-sama terdiri dari tiga nama dan lima belas huruf Kedua pembunuh itu lari dari sebuah bioskop dan terperangkap di sebuah gudang Wood terkangkap di sebuah gudang setelah berupaya meloloskan diri dari sebuah bioskop Oswald terkangkap di sebuah bioskop setelah berupaya meloloskan diri dari sebuah gudang Wood dan Oswald dibunuh sebelum mereka digunuh Dan yang paling unik dari kasus pembunuhan ini adalah Seminggu sebelum Lincoln ditembak Ia berada di kota kecil Monroe di wilayah Maryland Seminggu sebelum Kennedy ditembak Ia berada bersama Marilyn Monroe Ia berada di kota kecil Monroe 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 di